bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan dan saya berpesan kepada sahabatku jika menonton sebuah video tolong ditonton sampai habis biar tidak salah paham selama ini banyak yang hanya membaca judul langsung membuat statement nah akhirnya keliru nah ya budayakan menonton apapun itu di media sosial apapun harus kalau membaca baca keseluruhan kalau mendengar dengarkan keseluruhan sehingga tidak salah dalam menyampaikan pendapat baik kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait kekeseluruhan antara Ustadz Yusuf Mansur dengan Pak Adi Armando nah ini saya bacakan dulu kemudian saya akan memperdengarkan pernyataan daripada Pak Adi Armando ya saya bacakan dari media online democracy.id dengan judul Ustadz Yusuf Mansur bakal polisikan Adi Armando ini penyebabnya demikian judulnya kawan ulama kondang Ustadz Yusuf Mansur merespon video dosen UI Adi Armando berjudul Yusuf Mansur bukti beragama harus pakai akal sehat yang disiarkan di kanal YouTube Cokro TV pada Sabtu 18 Desember 2021 dalam video tersebut Adi Armando mengingkit masa lalu Yusuf Mansur yang pernah dipenjara dan jualan es Adi Armando juga mengungkit kasus yang membulit Yusuf Mansur mulai dari pembangunan Hotel City Tangerang hingga pembangunan kondotel di Yogyakarta yang disomasi investor Adi Armando menyebut Yusuf Mansur mendorong khalayak untuk langsung menyumbangkan bagian dari kekayaan kepada Yusuf sendiri dari berbagai video yang kembali beredar terlihat bagaimana Yusuf minta kepada jamaah untuk menyumbangkan perhiasan yang mereka miliki kepada Yusuf ucap Adi Yusuf Mansur merespon opini Adi Armando dengan menyiapkan pengacara ia bakal menumpu jalur hukum Yusuf tak terima dengan opini sepihak Adi Armando ia menuding Adi Armando yang terkenal dengan jargonnya gunakan akal sehat justru tidak menggunakan akal sehat akal sehat Pak Armando ternyata malah nggak dipakai pingin juga saya jadi youtuber kata Yusuf dikutip dari akun instagramnya ad Yusuf Mansur New pada Sabtu 18 Desember 2021 Yusuf menyampaikan salam untuk Adi Armando dan istrinya serta segenap keluarga besar Universitas Indonesia atau UI Yusuf menjawab tudingan Adi Armando soal pembangunan Hotel City yang dianggap tidak jelas Hotel City berdiri koko utang BTN 65 miliar beres di luar itu investasi orang aman kembali dan dilebihkan paling tinggal 15% kurang jelas Yusuf menurut Yusuf Hotel City juga dijadikan pesantren selama bertahun-tahun dengan tetap profesional dan diapresiasi oleh pemerintah kota sementara hotelnya masih beroperasi nanti pandemi berakhir tancap gas Hotel City terbuka banget buat diipoin dengan narasi super banyak kata Yusuf Hotel City kata dia bisa jadi pusat pelatihan pengangguran Indonesia dan pelehatiannya yang diipokan seperti punya sahabat kami IDEA Kiai juga yang punya dan banyak lagi imbuhnya Yusuf menjelaskan pihaknya sekuat tenaga menjaga Hotel City dan mengembangkannya ia menganggap Hotel City sebagai amanah dari Allah simbol dari pergerakan ekonomi umat Pak Haji Adri Armando nggak mau lihat umat-umat Islam kaya jaya menang di negerinya sendiri tanya Yusuf pembangunan Hotel City bermula dari patungan usaha pada tahun 2012 patungan usaha itu menjolma dan berhasil jadi aset manajemen syariah tahun 2018 satu-satunya dibuka bumi hehehe dan dalam keadaan siap divestasi dengan salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang asetnya 300 triliun imbuhnya menurut Yusuf perusahaan tersebut siap gois to Aipo ada tujuh yang siap melantai satu diantaranya pecah telur Insya Allah di Maret April 2022 mundur sebab COVID izin Allah dan semoga COVID gelomban tiga nggak ada beber Yusuf Yusuf mengaku sudah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan atau OJK dan Bank Indonesia saya dengan izin Allah dah sudah dapat izin dari OJK dan BI berbagai perizinan bukan hanya satu dan ngajar bolak-balik di OJK dan BI sejak beberapa tahun terakhir benar-benar di OJK dan BI kata Yusuf ditegaskan Yusuf jika bisnis itu bermasalah dia tidak mungkin bolak-balik ke OJK dan BI kalau bermasalah lah saya udah datang kesana terus menerus tinggal tangkap aja kali kali aja mau riset jelas Yusuf Yusuf menyindir adik Armando yang sering menggunakan jargon gunakan akal sehat saya nggak tega pakai kalimat ini mbok iya dipakai akal sehatnya saya belum diajak ngobrol ya kok udah tayang seperti itu Bapak Haji Armando tahu WA saya sesekali mah pernah WAan inikah akademisi sindir Yusuf menurut Yusuf opini adik Armando di kanal YouTube CokroTV akan dijadikan sebagai bukti untuk melaporkan dosen UI itu ke polisi Insya Allah ini juga dimasukkan ke tim lawyer dan tim cyber diarsip dan di profiling Insya Allah akal sehat bagi kami mau diantar-antarin mau riada riada dulu baru jalan satu hari dari empat puluh hari riada sambil minta petunjuk-petunjuk Allah yang suka ada jalannya di luar akal pungkas Yusuf nah demikian saudara aku informasi terkait Pak Dermando mau dilaporkan oleh Ustadz Yusuf nah disini saya akan sedikit memperdengarkan suaranya Pak Dermando nanti lebih lengkapnya nanti ada linknya YouTube-nya di di prediksi saya ya ini coba lihat dengarkan apa sih yang dimaksud oleh Pak Dermando itu coba kita dengarkan ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan mengena karena menyangkut kehidupan sehari-hari jok-joknya juga mudah dicerna jadi dia adalah penceramah yang pintar berkomunikasi dengan halayaknya Yusuf mengajarkan umat Islam untuk tidak ragu bersedekah karena Tuhan akan membalas kedermawanan kita berlipat ganda sebuah gagasan yang penting tentunya saya bahkan harus mengatakan dorongan untuk berbagi dengan kaum papa adalah hal esensial yang kerap diabaikan dalam ceramah para ulama lainnya justru semangat berbagi semangat peduli pada mereka yang membutuhkan kaum miskin, yatim piatu mereka yang tertindas adalah semangat yang kerap dilupakan masalahnya ajaran tentang semangat berbagi ini ternyata tidak berujung pada upaya memperjuangkan keadilan sosial kesannya Yusuf justru mendorong halayak untuk berbagi tapi tidak secara langsung pada orang-orang miskin di sekitar mereka Yusuf misalnya tidak mendorong orang untuk tidak bersikap hedonis boros dan berfoya-foya Yusuf tidak mengajarkan umat untuk hidup sederhana tapi Yusuf mendorong halayak untuk langsung menyumbangkan bagian dari kekayaan kepada Yusuf sendiri jadi di berbagai video yang kini kembali beredar terlihat bagaimana Yusuf meminta para jemaat untuk menyumbangkan perhiasan yang mereka miliki kepada Yusuf dengan sebuah janji bahwa sumbangan yang mereka berikan akan dibalas berlipat ganda oleh Allah caranya membujuk sangat sederhana dia misalnya meminta seorang jemaat untuk menyumbangkan motor harga motor itu adalah 7 juta rupiah lantas Yusuf akan meyakinkan si jemaat bahwa uang itu akan kembali dalam jumlah 10 kali lipat alias 70 juta rupiah dan si jemaat dengan patuh mengikuti permintaan itu dia kehilangan motor walau kemungkinan besar janji 70 juta itu hanya harapan palsu sebagian pihak menyatakan Yusuf menghipnotis pada jemaat saya sih gak percaya dengan penjelasan itu saya lebih percaya bahwa Yusuf pintar menggunakan group sync ketika kita berada dalam satu kelompok masyarakat dan kita harus mengambil keputusan cepat kita akan cenderung mengikuti apa saja yang dilakukan mayoritas orang dalam kelompok tersebut istilahnya ikut-ikutan dalam kelompok jadi ketika seorang ibu berada di kerumunan halayak melihat bahwa ibu-ibu lain menyumbangkan perhiasan dia akan merasa bahwa keputusan yang paling tepat adalah juga menyumbangkan cincin atau kalunya atau seperti orang yang menyumbang motor tadi kalau saja dia harus mengambil keputusan dalam suasana yang lebih tenang tidak terburu-buru dia mungkin tidak akan begitu saja menyumbangkan motornya dia akan berpikir sekian kali sebelum akhirnya mengambil keputusan tapi ketika dia tiba-tiba dipanggil oleh Yusuf untuk tampil ke atas panggung dan dia merasa semua orang lain juga menyumbang ia pun akan merasa wajib merelakan motornya jadi kecenderungan group sync adalah satu penjelasan tapi penjelasan yang lebih mendasar adalah kepatuhan dan kepercayaan pada ulama apa yang dikatakan Yusuf dianggap sebagai sesuatu yang benar karena dia adalah ulama ketika dia mengatakan bahwa Allah akan membayar imbalan 10 kali lipat itu akan dianggap sebagai kebenaran karena disampaikan oleh ulama jembat misalnya tidak akan cukup kritis untuk bertanya kalau gitu gampang banget dong jadi orang kaya nyumbang aja sering-sering maka kita akan bertambah kaya berlipat-lipat atau tidak ada yang bertanya kok Ustadz Mansur tidak kaya-kaya amat sih? kan mustinya dia sanggup menyumbang setiap hari kok belum jadi miliarder? tapi pertanyaan semacam itu hanya akan datang bagi mereka yang bersedia menggunakan akal sehat dan berpikir kritis sayangnya kepercayaan berlebihan kepada ulama menyebabkan kesanggupan untuk berpikir kritis itu padang ini tentu saja tidak menjadi soal kalau saja kemudian Yusuf bisa secara transparan menunjukkan kepada publik berapa sedekah yang ia peroleh dan untuk apa saja sedekah itu kemudian digunakan tapi itu sama sekali tidak ia lakukan karena itulah ada tuduhan dari Yahya tadi bahwa Yusuf membawa lari uang sedekah umat yang juga menunjukkan kekuatan ulama adalah kasus tuduhan bahwa Yusuf menipu jemaat untuk berinvestasi sejak lama Yusuf mengembangkan gagasan praktek ekonomi syariah dengan pola patungan modal jadi semacam crowdfunding Yusuf menawarkan pada jemaah untuk mengumpulkan uang beramai-ramai sebagai modal bagi sebuah proyek bisnis yang menggiurkan investasi berkisar dari hanya beberapa juta sampai puluhan juta rupiah jadi bahkan mereka yang tak punya modal besar pun bisa ikut berbisnis dan memperoleh keuntungan Yusuf juga menjanjikan tingkat keuntungan yang tinggi karena kepercayaan mereka pada Yusuf banyak jemaat yang berinvestasi tanpa mempelajari dulu kelahikan proyek dan harapan itulah yang kemudian dihianati pada 2012 sudah mulai ada proyek bermasalah Yusuf ketika itu berencana membangun Hotel City di Tangerang ia berhasil menarik hati lebih dari 2.000 warga yang bersedia menyalurkan investasi nyatanya Yusuf tidak punya kemampuan manajemen untuk mengelola dana sehingga rencana hotel itu berakhir terkatung-katung mereka bahkan memperoleh teguran dari Menteri BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan perihal legalitas forma usaha tapi kegagalan Hotel City tak membuat Yusuf kapok baik saudaraku baik saudaraku baik saudaraku itulah tadi ya ucapan dari Pak Adermando yang membuat Yusuf Yusuf Mansur ini mau melaporkan wah ini tambah ribut tambah ramai ini ya hanya ada dua kemungkinan ini Ustadz Yusuf benar atau semakin terbongkar sesuatu yang belum diketahuan publik kita belum tahu kawan nah untuk mau mendengarkan pernyataan Ade Armando yang lebih utuh silahkan masuk ke ada link Youtubenya di prediksi di prediksi saya itu ya atau yang sudah ikut ke Youtubenya EchokroTV ada di sana itu kita tunggu aja ke depannya kawan karena banyak sekali baru dari ini selamat menonton bagi yang ingin memberikan tanggapan atau masukan atau pesan di kolom komentar video ini saya berpesan hindari kebencian hinaan cacian makian merendahkan meremehkan hindari semua itu kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih